Intro Halo semua, jumpa lagi di channel Raman Dita Motor Kali ini kita kedatangan sekopi dari Jepara dan minta dibora buat harian Oke, jadi berikut ini adalah proses pengerjaan, kemudian spek detail dan juga hasilnya Oke, yang pertama untuk diameter piston ini 57mm dan ini udah kita bubut, udah kita coak Kemudian untuk bloknya ini dari bahan standar, kita custom linernya Dan untuk headnya ini masih menggunakan clap standar, tapi untuk kubah kita ubah Nah, selanjutnya untuk nokenas ini kita ganti bahan juga Kemudian untuk mesin bagian belakang ini krukasnya masih standar, tapi ini kemarin kita belah, kita bubut krekesnya Nah, jadi mengikuti ukuran linernya Intro Terima kasih telah menonton! Oke, seperti biasa untuk coakan ini kita cek dulu dan ini udah aman semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, untuk durasi nokenas ini 250 derajat Selanjutnya untuk throttle body ini kita ganti dengan diameter 26mm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk pulih bagian dprechendirkan Nah, untuk pulih bagian depan bagian ini kita ubah juga untuk derajatnya Kemudian, untuk rollernya bagian dalamnya kita pasang 13g semua semua kemudian untuk V-belt ini kita ganti baru juga karena yang lama kondisinya ini udah pecah dan udah gak layak pakai dan untuk puli yang bagian belakang ini masih full standard semua, kampas juga masih standard untuk pairnya kita ganti dengan 1500 RPM musik Hai Oke sekarang mesin udah naik dan ini kita nyalakan dulu Oke jadi ini kita Ryan dulu kemudian nanti langsung kita memping lejumnya dan kita dino juga Oke jadi ini baru mau mulai kita setting ternyata kalau kita gaspol ini nggak bisa kita lihat di sana Nah jadi kelihatan kalau kita gaspol justru angka TPSnya malah turun jadi sensor TPSnya ini rusak dan kita ganti dulu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke jadi tadi untuk hasil pengujian yang pertama power yang paling tinggi adalah 12,3 HP dan ini masih jauh dari harapan kemudian ini langsung kita ubah di bagian kenal potnya karena kenal pot yang sudah disediakan menurut saya ukuran lehernya terlalu besar selamat menikmati kemudian langsung kita tes lagi hasil paling tingginya adalah 13,5 HP dan ini sekarang mau kita setting ulang bagian CVT nya nah untuk rollernya ini nah untuk rollernya ini yang 2 kita ganti dengan 12,5 HP dan ini kita ganti dengan yang sedikit lebih keras dari yang tadi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati di sini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih.